Sejumlah kelompok gangster remaja di Jambi kembali berulah dengan menyerang warung warga di pinggir jalan. Pemilik warung berharap agar polisi lebih sering berpatroli pada jam malam dini hari. Sejumlah kelompok gangster remaja di Jambi terekam CCTV saat menyerang sebuah warung milik warga di pinggir jalan yang bertempat di Jalan Selamat Riyadi, RT 18, Kelurahan Legok, Kecamatan Tulanepura pada minggu 19 Maret jam 3 dini hari. Dari rekaman CCTV yang didapat, pelaku perusahaan warung tersebut berjumlah lebih dari 3 orang. Salah satu pelaku melakukan perusahaan dengan menghantam sepila kayu ke pintu warung berkali-kali. Masna selaku pemilik warung mengatakan, kejadian tersebut terjadi pada dini hari saat dia dan suaminya sedang tidur. Mendengar gentuman yang keras, ia pun terbangun dan berteriak sambil membangunkan suaminya dan langsung bergegas mengejek keluar. Melihat pintu warung yang dibuka, para gangster remaja itu pun langsung melarikan diri dan menaiki sepeda motor mengarah ke Pulau Pandan. Untungnya, dalam kejadian tersebut, pemilik warung mengaku tidak ada kerusakan yang fatal akibat penyerangan oleh gangster itu. Masna juga berharap kepada para pihak kepolisian agar sering berpatroli di Jalan Selamat Riyadi, RT 18, Kelurahan Legok tersebut, dikarenakan maraknya anak muda yang berkeliaran pada jam 12 sampai jam 3 dini hari. Itu rame ya Bu? Fasil Cek TV melaporkan.